Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya Bukankah anda biasa melihat koruptor Mungkin dia punya jabatan, dia punya nama, dia punya harta Dia bisa menyembunyikan dan merahasiakan strategi dia dalam mengatur korupsinya Tapi bukankah Allah subhanahu wa ta'ala punya cara Hanya dengan satu kejadian Atau sebuah berita Atau seseorang yang memberikan kesaksian Terbongkar semuanya Akhirnya disita seluruhnya Dia dipermalukan Keluarganya, istri anaknya terbengkalai Dan akhirnya terlilih utang Dan itu bukan satu dua orang Kenapa kita teman-teman Tidak mengambil pelajaran dari para pelaku-pelaku dosa seperti ini Masih saja ada orang yang mau melakukan yang sama Padahal akibatnya akan sama Orang yang melakukan dosa Maka akan dihukum Orang yang mengikuti pelaku dosa itu Dengan perbuatan yang sama Akan dihukum yang sama Tidak akan berbeda Tidak akan ada perubahan Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dikenali dan dijahui Cukup kita tahu Oh mencuri itu begini Minum khamar itu begini Oh ini dalilnya Ini pelarangannya Ini hukumannya Oh ternyata orang kalau mencuri dipotong tangannya Orang kalau mabuk dicambuk Sampai 40 Drak Cukup kita tahu Tidak perlu Kita sengaja mau mencoba Mungkin saya lolos dari hukumannya Tidak ada yang bisa lolos Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa lolos Terima kasih telah menonton Tidak ada yang bisa lolos Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.